Pemirsa 20 dari 27 kabupaten Di Jawa Barat tergolong beresiko pencana tinggi Bahkan 4 diantaranya termasuk dalam resiko pencana tertinggi nasional Hal tersebut membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mendorong sinergi terwujudnya Jabar sebagai Provinsi Berbudaya Tangguh Pencana Atau Resilience Culture Province Berdasarkan data BPBD Jabar, 20 dari 27 kabupaten kota di Jabar Tergolong kelas resiko pencana tinggi Bahkan 4 diantaranya yakni Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasik Malaya Termasuk dalam 5 besar resiko pencana tertinggi nasional Menyikapinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mendorong sinergi terwujudnya Jabar Sebagai Provinsi Berbudaya Tangguh Pencana Atau Resilience Culture Province Salah satunya dengan membentuk Resilience Center atau Pusat Kebencanaan di daerah Sehingga bantuan ke daerah bencana lebih cepat Rutinitas bencana yang selalu hadir Salah satunya membentuk Resilience Center Pusat-pusat kebencanaan di wilayah-wilayah Di mana nanti gudang-gudang logistik Yang selama ini masih terpusat akan kita sebar Sehingga bantuan ke wilayah di hari kebencanaan bisa lebih cepat Program tersebut pun bertujuan menanamkan budaya pengurangan resiko bencana Serta meningkatkan ketangguhan pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga masyarakat Dalam menghadapi bencana Bahkan Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun berharap Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia Bisa meniru Jepang dalam urusan tanggap bencana Budi Hartati, Bandung TV